baik saya dapat komentar di YouTube nama tempat saya Gatareng kecamatan Puja Nanting Kabupaten baru provinsi Solisius Selatan Mohon Paono dapat buat video untuk wilayah saya yang jauh dari fiberoptic di sebelah mana letak BTS terdekat untuk jaringan wireless sebelumnya terima kasih saya tunggu videonya ini terdekat untuk BTS terdekat untuk jaringan wireless Oke eh saya coba sharing ininya ya buahnya ada bapak lewat sebelah saya coba sharing handphone saya 192 80 80 80 Oke saya akan masuk ke handphone saya ini handphone saya eh Oke saya menjalankan software ini eh Open signal Anda bisa download ini free gratis playstore Anda tinggal masukin kata kuncinya di Google Playstore of Open signal ini free silahkan di download aja nih untuk yang kayak gini kira-kira bentuknya ini dia bisa didownload eh dan Anda bisa melihat sini kecepatannya berapa terus eh nih kondisi sinyal nah seperti apa terus operator yang ada siapa aja sebenarnya ada BTS ada di mana juga bisa dilihat sih Oke sekarang kita coba lihat eh bagaimana cara melihat BTS ada di mana nih ya Hai Oke saya masuk ke sini nih nih saya di Jakarta coba lihat BTS ada di mana bisa kelihatan harusnya hai 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 ganti maka yang mana ya Oke ini bukan ini dia eh sel BTS coba kalau saya klik semua nah kelihatan langsung ini lokasi saya dan BTS terdekat dari saya kelihatan semua ada di mana Oke eh ini kelihatan punya tri ya Hai coba punya Telkomsel Hai uh nggak bisa diklik lagi nih Pak Ayo Hai Oh nih Telkomsel tulisannya kenapa tri ya Bego dia tulisannya Telkomsel Tower tapi angkanya tri kan bingung sayangnya jadi Anda bisa melihat posisi BTSnya di mana sih sebenarnya pakai software seperti ini ya nah sekarang khusus untuk tadi Mas siapa namanya ya Hai Arman 5512 di Gantareng Oke saya akan masuk lagi ke Gantareng ada di sini Hai Oke ini Makasar ini Mandamandale ini Gantareng di sini di deket Taman Nasional Bantimurung Bukbulu Saruang kayak bahasa Padang ya Saruang Padang itu saya ternyata di di Sulawesi Selatan Oke ini Makasar ini Maros ini Mandale kira-kira daerah sini oke sekarang saya akan masuk sini saya akan pindahkan kita akan pindah ke sana ini Kalimantan Sulawesi Selatan Oke kita bisa lihat ini Makasar Maros ini ini apa Taman Nasional ini nah kira-kira adanya daerah sini nih kayaknya daerah sini nih tempatnya ya nah sekarang ini masalah besar nih kita klik view network minta maaf enggak ada network sama sekali di tempat Anda kalau kita pengen lihat BTSnya di mana enggak bisa karena emang enggak ada network jadi nasibnya berat banget ya Oke jadi kondisi Anda digantareng itu agak sulit karena tidak ada seluler solusinya ya kepaksa bikin jaringan sendiri sih sekarang cara bikin jaringannya seperti jadi langkah pertama emang betul cari sinyal ada di mana BTS yang terdekat ada di mana terus kita bisa beli jadi repeater sih jadi bisa masuk ke toko online seperti Bukalapak oke terus kita masukin kata kuncinya repeater 4G lah sekalian repeater 4G ini barangnya kalau ada sinyal sedikit ya kalau ada sinyal sedikit kita bisa beli alat seperti ini harganya sekitar setengah juta seharga handphone lah kalau yang bagus kualitasnya lebih mahal sih tapi harga sekarang udah sekitar nah ini yang mahalnya 4 jutaan oke tapi dengan syarat masih ada sinyal kalau enggak ada sinyal kita enggak bisa sama sekali jadi ini ada antena yang bentuknya kayak segitiga ini kita arahkan ke BTS nya terus ada antena yang bulat ini yang buat handphone kita masuk jadi handphone kita masuk ke sini dikuatkan oleh alat ini masuk ke antena yang segitiga nembak ke BTS dengan asumsi BTS nya jaraknya enggak jauh-jauh banget sih enggak usah 2 kilo gitu mungkin masih oke lah oke walaupun dia nulisnya 1 kilo sih oke jadi dia bisa menguatkan untuk 3G dan 4G kalau masih ada sinyal nah tadi kita dibantaring tadi enggak ada sinyal jadi kita kepaksa harus meng-cate strategi lain jadi kondisinya tidak ada sinyal saya akan lihat koordinatnya dia di wah bener kan puja nanting baru regency oke saya lihat koordinatnya di sini ini dapat koordinatnya kita akan coba masuk ke sini ke apa sih link eh linkedin lagi link ui link ui.com oke saya akan masuk ke sini saya pindahkan ke koordinat yang kita dapat ini lokasinya oh ini daerahnya nih ini kayaknya kotanya apa desanya sebelah sini nih ini pindahin sini kira-kira gini coba kita lihat ini dulu ya oke ini kira-kira seperti ini kalau kita zoom in kita bisa lihat oh iya di sini rumah nih ini rumah rumah ini kayaknya perempat pertigaan penting dari sini ini ada pertigaan penting nih kayaknya oke kayaknya ini ada sekolah apa segala macam di pertigaan situ oke sekarang kita akan coba bikin sambungan point to point dari sini ya ini kayaknya masjid atau apa nih ini kayaknya ini ada lapangannya berarti kemungkinan ini sekolah ini juga kemungkinan sekolah nih oke sekarang kita akan coba bikin sambungan jarak jauh dari situ ke kota terdekat kota terdekat saya ganti lagi jadi ini aja biar enak melihatnya coba kita lihat yang rada gede aja biar lebih enak ini kalau kita lihat ini mandale yang terdekat satu lagi Maros mana Maros ini Maros tiga milih mu yang mana kemudian kemungkinan kota-kota seperti ini sudah ada fiber terutama Maros sih kemungkinan ada fiber kalau di Maros fiber optik ada di Maros kemungkinan ya di Makassar dan Maros itu gak jauh dari Makassar jadi kemungkinan fiber ada di Maros coba bagaimana caranya kita bisa nembak ke arah Maros itu cuman kalau kita ngelihat medannya kemungkinan besar ada jalur jalan yang sebelah sini yang paling enak coba kita lihat jalannya benar disitu bukan iya betul jalannya lewat situ ini jalannya lewat sini jalannya lewat sungai dia lewat pinggiran sungai oke jadi turunnya lewat sungai ini sih sebenarnya oke kita akan coba turun lewat sungai ini medan yang lain ada sungai lagi disini cuman gak ada jalan jadi kemungkinan kalau kita instalasi daerah sini akan berat karena jalannya agak jauh di sebelah sini di punggungan bukit kalau disini rumah yang deket ke sungainya oke kita akan nembak dari sini tembakan pertama kita naikkan ke atas bukit ini sih sini aja lah oke atau disini udah merah sini kepaksa iya come on ini ada bukitnya di sebelah mana nih ini ya oh ini tinggi nih berarti ya oh tinggi nih oke dataran tinggi rupanya oke oke kita nembak sebelah sini kemaksa ini kelihatan ada punggung kayak gini coba kita zoom in oke saya akan tembak sebelah sini oke kita ada di puncak sebelah sini ya kita udah tembakan pertama dapet bagus tapi harus naik dulu ke atas sini tapi saya sengaja tidak taruh paling tinggi karena medan akan susah banget semakin tinggi bahkan makin susah ini kayaknya ada air terjun disini ini air terjun ini curam soalnya oke tembakan pertama dapet jarak cuma sekitar 3 km kesana kecepatan 200 Mbps kalau mau dikencengin bisa dilebarin bandwidthnya kita bisa kecepatan 1 Gbps oke barangnya air fiber 5xHD ini di 5 Gb jadi ini gak usah izin frekuensi tadi ada yang protes iya Pono di 11 Gb bagus sih harganya 200 juta sendiri tuh frekuensinya oke oke sekarang kita pakai 5 Gb aja dah yang kagak pakai izin oke sekarang kita akan coba tembak lagi untuk jarak jauh oke bisa nembak ke arah sini gak hijau hijau oke oke disini hijau ya ini saya lagi nyari posisi sih kalau saya geser ke arah sini bisa gak supaya dekat jalan hijau masih kalau saya geser ke sini supaya dekat jalan lagi bagus bisa gak hijau masih kalau saya tembak ke arah sini agak jauh dari jalan sih tapi mudah-mudahan masih dapet dia hijau masih gila lu jauh nih ini jauh ini ini jauh bisa oke saya akan tembak ke arah sini masih hijau tembak ke arah sini masih hijau buset hijau nih jauh nih oke jauh banget ini keren ini hijau nya bisa jauh udah 13 kg nih kecepatan emang turun eh saya naikin dulu bandwidth nya ya 100 Mb sini 100 Mb kecepatannya masih 800 Mbps coba kita hajar ke sebelah sini bisa gak hijau oke sampai bukit ini kita hijau jarak 16 km oke sampai bukit ini coba kalau turun ke sini udah mulai kacau ceritanya jadi yang aman di bukit ini kita di bukit ini masih aman coba kalau di sebelah sini gimana ini masih hijau di sini keren 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 di sini ada pesantren padang lame pesantren mahasiswa coba saya turun di pesantren kena gak hijau gak oh udah gak udah kena bukit ini soalnya jadi bukit ini akan jadi penghalang jadi kita paling bagus sampai bukit sini turun oke jarak 16 km coba kita zoom out jadi pertama tembak ke arah sini ini tinggi turun ke bawah dari sini kita bisa ngatur mau ke arah sana atau mau ke arah apa sih namanya tadi Maros oke kalau ke arah mandale mandale kita cobain ke arah mandale ini sekarang tembakan selanjutnya ke arah mandale ini 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 udah ramandale ini 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 udah ramandale ini ini merah dia ini yang ngalangin bukit sebelah sini nih ini ada bukit ini yang ngalangin ini jadi paling paling bisa kita nembak ke arah sini sini kemudian kita tembak lagi ini kecepatannya coba 400 400 400 mega coba saya geser sebelah sini ya biar ada bagusan kecepatannya 800 jadi kecepatan totalnya 800 mega 800 mega 800 mega jadi butuh 2 tower 3 tower sampai titik ini dari sini tinggal di kesanain aja kalau di sana ada fiber jadi kita tembak fiber yang paling deket di di sini mandale jelek banget banyak banget ini kita tinggin towernya kepaksa ini towernya cuma 12 meter ya kecil loh ini towernya pendek aja sih gak pakai tower tinggi-tinggi oke kita bisa sampai mandale dengan anti-tower 20 meter dengan aman oke sekarang dari titik yang sama kita akan coba jadi kita bisa lihat cara nembaknya dari sini masuk ke gunung yang ini terus ini nyusur sungai sih sebenarnya dia turun ke bawah nyusurin sungai oke sampai ujung sebelah sini tembak lagi ke sini-sini ke mandale oke sekarang kita akan coba ke Maros Maros posisinya ada di sini Maros kita coba bisa gak dia ke Maros oke oke saya harus zoom in dua-duanya kebalik gunung nih oke oke ini agak susah saya gak bisa di sini posisinya saya paling di sini oke sekarang satu lagi kita pasang di sini langsung nembak dia cuman yang satu turun sini coba kalau saya geser kesini mau gak ya ini supaya jadi satu merah kalau dia geser sorry begitu ijo ijo oke ijo tapi ini kalau saya geser merah deh soalnya kalangan jadi ini hijau kita bisa pasang di sini bisa pakai di sini sebenarnya tergantung arah kemana kita menembaknya kalau Maros bisa di sini berarti Coba kalau saya dari bukit ini Tembakin ke arah Maros Masukin bukit ini Oke Oke Ini lebih gampang nih ceritanya buat Maros Jadi saya tembaknya dari sini Kesini Kalau ke Mandalay ke arah sana Dia turunin disini Kita arahin ke Maros sekarang Ini Maros sebelah sini kena Urusannya udah gampang nih Waduh Disini rupanya ada Disini ada Ada bukit tinggi juga nih Kacau ya Ada bukit tinggi disini Kacau Saya gak bisa Coba 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 Dimana sih bukitnya Bukitnya disini nih Coba saya zoom in Pastikan tidak ada gangguan disini Oke Coba saya zoom in sebelah sana Ini yang gara-gara ini Ijo Kita geser cuma 2 meter aja Udah hijau langsung Jadi harus posisinya Harus bener-bener bagus sih Tapi ini dengan ketinggian tower Hanya 12 meter ya Jadi kalau mau aman Kita tinggiin towernya sih 20 meter gitu Misalnya 20 meter Udah mulai aman Relatif aman sih Oke Ini 20 meter Coba kalau saya tembak 20 meter Langsung ke Maros Gimana Mana Maros Ini dia Maros Tembak ke Maros langsung Aman Konek ke Maros Dengan 20 meter Jadi dari bukit ini Kuncinya bukit ini sih sebenarnya Bukit ini yang jadi penghubung Mana tadi Eh sorry Bukit yang ini Bukit ini jadi penghubung Ke arah Gantengan Gantan Gantengan Bukan Tadi ngomongnya bukan gantengan Apa namanya Gatareng Gantengan Gatareng Jadi kalau kita lihat Eh sorry Mana sih Ini Oh sorry Ini dia Ini Gatareng Tembak ke bukit ini Bukit ini tembak lagi ke bukit yang ini Ini bukit yang strategis buat anda Tinggal ngarahin mau nembak kemana Ke arah Mandale Atau ke arah Maros Kemungkinan besar Maros lebih bagus buat anda Soalnya kemungkinan besar Maros Karena dia Maros deket dengan Apa sih namanya Makassar Kemungkinan di Maros sih ada Ini sih Ada Apa sih namanya Ada Fiber Coba saya bisa Lebih jauh dari Maros Saya tembak Uh masih hijau Ini 26 kilo Saya ke arah tol Toll Di Makassar Masih hijau Men Ini udah Udah Makassar nih Udah masuk Makassar nih Tollnya Masih hijau Gila Masih hijau Jadi bisa kena Sampai Makassar nya langsung sih Jaraknya sekitar 33 kilometer Jadi tergantung sih Mau tembak ke Maros Kalau di Maros ada Kalau ada di Maros Fiber Tembak ke Maros Jangan dihajar terlalu jauh Karena resikonya Ketinggian kalau makin jauh Jadi saya cenderungnya Ke arah Maros dulu Kalau bisa di Maros Diturunin Mending di Maros Dari situ kita tembak Ke bukit yang ini Terus disini ada bukit lagi Disini Ini bukit ini yang penting Ini yang jadi Bukit Tumpuan Anda Dan ini akan naik ke atas Jadi gak terlalu banyak sih Tower nya Satu Dua Tiga Masuk Maros Masuk ke Ini kalau mau naik at Bisa ke pelabuhan sih Bisa ke pelabuhan Buset Ini Losari loh Ini Losari Kacau ini Ini Losari Jarak 40 kilometer Losari Gila Oke Kita bisa ke Losari Buset Tapi yang Ya gak reliable lah Maksudnya disini kan Banyak gedung tinggi ya Disini ya Bisa kena sih sebenarnya Jadi gak Ini hampir gak mungkin lah Kecuali taruh di atas gedungnya langsung ya Kan disini ada gedung-gedung Gendung tinggi disini nih Pasang gedung tinggi Kena Langsung Jadi bisa tembak jarak jauh seperti itu Dan kita jaraknya Sebenarnya 40 kilometer nih Tadi Dengan kecepatannya Saya maksimumin dia Bandwidthnya Kecepatan sekitar 600 Mbps Sebenarnya Jadi jarak sejauh ini Dengan kecepatan 600 Mbps Buset Ini antena dengan 20 meter doang ya Dengan asumsi Tanah datar Gak ada gedung nih Kalau ada gedung bisa kacau nih Jadi Kalau ada gedung Taruh di atas gedung Kasih towers Bangsanya 10 meter Di atas gedung Udah mulai selamat Jadi udah oke banget Coba taruh ke UNHAS Bisa kena gak ke UNHAS Ini UNHAS Wih ke UNHAS Minta tolong sama teman-teman di UNHAS lah Buat eksperimen Buat pengabdian masyarakat lah Apalah UNHAS Masa gak mau sih Bantu daerahnya Jadi minta tolong sama UNHAS Supaya bisa nembak Sampai ke Maros Bukan Maros sih Kita lewati Maros ini sebenarnya Ini Maros kita bypass Ke bukit sebelah sini Bukit sebelah sini baru Naik ke bukit yang ini Terus naik lagi ke atas Jadi anda gak Gak seperti Papua sih Kondisinya Anda masih enak banget hidupnya Oke Di Papua lebih kasihan hidupnya Kalau anda masih enak banget Kecepatan bisa 800 mega Dengan mudah Ini barangnya lebih murah Daripada yang Saya sarankan tadi sih Ini barangnya Bisa dapet bangsa 7 jutaan Ini kayaknya Dari situ lah 10 juta lah dapet lah Kayak dakang banget ya Kayak gue tau harga banget Tapi kira-kira Sekitar situ Dan anda bisa bikin jaringan Dari desa sini Yang gak ada sinyal Sang sekali ternyata Setelah dicek di open signal Gak ada sinyal Anda bisa nyambung Sebetulnya Oke Tapi harus nego sama Kades Segala macem Supaya dana desanya Bisa dialokasikan Dan di dana desa itu Ada alokasi Buat seperti ini sih Sebenernya Kalau mereka tau Jadi teman-teman di Kemen desa Sudah sempat ngobrol ke saya Sebetulnya mereka Mengalokasikan dana Buat seperti ini Ada di dana desa Cuman kadang-kadang Kadesnya gak tau Bahwa Dia punya dana Buat seperti ini Mungkin juga gak tau Bahwa ada orang Yang bisa bikin Seperti ini sih sebenernya Dia pikir yang bisa bikin Canya operator doang Yang gak juga lah Alat sekarang udah murah Semua orang juga bisa bikin sih sebenernya Begitu ceritanya Oke Mudah-mudahan bisa Memberikan gambaran Manfaat bagi kita semua Supaya bangsa ini Bisa nyambung ke internet semua Terutama yang di desa-desa Jadi punya solusi Oke Sekian dulu Selamat menikmati